Terima kasih, seru baru harap musik Apakah gitaris harus tahu teori? Dari Yudha3999 Apakah gitaris harus tahu teori? Udah bang, itu aja Soalnya selama ini praktek doang Nggak pakai teori Perlu nggak teori menurut Kang Ginda? Eh, by the way, Kang Ginda Kursus gitar kah? Kursus, pernah dulu kursus Sampai lulus? Kagak, kagak lulus Kursusnya di studio lah gitu Bukan kayak di sekolah musik begitu Ada ijazah gitu Rock and roll lah gitu Ada yang jago berguru kayak gitu Perlu teori nggak nih Kang Ginda Apalagi Kang Ginda kan main session-session juga ya Sama Sandi Sando Gantiin Mang Opan kalau nggak bisa Baru Lapis dua Lapis dua Terus ini apa namanya? Teori penting nggak menurut Kang Ginda nih? Kalau menurut gue nih ya Itu Gue Akhirnya gitu kan ketika Akhirnya dulu sempat mikir Ah yang penting mah Main enak aja lah gitu Main musik ini Tempo benar Feel enak Feel enak gitu Tuh nggak ngaco lah main gitu Maksudnya nggak 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 yang gimana gitu Tapi Sampai suatu saat Suatu ketika 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 Adalah satu kondisi gitu Blah-blah Bingung Bahasanya udah Kayak misalkan Kayak latihan gitu kan ya Udah Udah bahasanya udah sangat-sangat Sangat-sangat teoretis lah gitu ya Oke Dan akhirnya gue yang Yang latihan rock and roll Main gitar pinggir jalan ini Awalnya gitu kan ya Yang gitar akustik penuh Dengan sekar abu rokok di dalamnya Itu terus Anjis ini gue ngomong apa ya Terus akhirnya gue kagak ngerti Kagak ngerti Terus lama akhirnya Kayak gini Ini yang gue inget Ini yang gue inget pokoknya Ngisi gitar Ngisi gitar Ngisi gitar lagu lah Pokoknya itu udah kondisinya udah jadi Nge-session dapur rekaman lah gitu Oke Ada satu kort gue gak tau waktu itu Oke Apa ini ya kortnya Ini gue ngasih Ini kalau yang beli secret masterclass Pasti tau nih ada cerita ini Jadi akhirnya sempat Ini gak tau ini kort apa nih Makanya beli secret masterclass Secret masterclass bikin ada dua kolumen Entah-entah Intinya Terus Gue gak tau kunci itu gitu Gitu kort itu apa gitu bunya Dia sebut namanya gak apa nih Akhirnya gue nanya kan Oke Namanya Atito yang ngasih gue kerjaan Ah ini Ini kort apa sih Augmented Oke Gue gak tau augmented kan ya Augmented kayak bagaimana Sorry kang Ini baru-baru ini berarti ya Udah lama Udah berapa tahun lalulah gitu kan ya Oke 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 Sekarang udah tau augmented Dulu pas-pas itulah pas Pas apa namanya Pas Pas belum tau itu gitu ya Augmented Cess Akhirnya Augmented kayak bagaimana ya Tampak-tampak Gini pokoknya Dari Dari Entah BBM-an Daman BBM Kalau gak salah tuh BBM Cess Bentar ini telepon ya Gini ya Sudah telepon tuh Gini nyalin keyboard dulu Yang begini Gini Ring gitu kan ya Oh iya tau ah itu ah Maksudnya Nah chordnya tau Tapi namanya gak tau Augmented Itu yang tadinya Yang tadinya Kalau misalkan kita tau aja Itu kan augmented kan Maksudnya Teori lah ya Kita omongin Itu terminologi dari satu chord gitu Katakanlah Itu teori musik gitu Ada banyak sebenarnya Kayak crescendo lah Ada yang gak tau Mbak bingung Nanti pas bagian refnya Ref keduanya Akhir di crescendo Yang Yang gak tau crescendo Bagaimana crescendo Ya begitu Gak tau Itu contoh kayak augmented Yang tadinya misalkan kita tau teori dan Oh itu augmented Suaranya tau Kita sering mainin juga Tau 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 muka gak tau nama Kayak begitu Tau muka gak tau nama Kayak begitu Oke oke Akhirnya pas Jadeng Yang tadinya Kalau kita udah tau augmented Itu dari awal Itu Udah kelar itu Udah kelar 2 detik Augmented again Oh siap 15 menit Jadinya Nanya dulu Nyalain keyboard Dulu ini begini Jadi Gitu maksudnya Akhirnya teori itu Disimpulkan sama gue pribadi Ketika Sudah jalan gitu ya Ternyata teori itu penting Untuk mempercepat Komunikasi Mempercepat Proses ketika Kita Melibatkan Atau terlibat Dalam satu Bagian Apa gitu ya Untuk Untuk Entah itu Pekerjaan Untuk musik Oke Bah itu tadi tuh Biar lebih cepat Nanti di crescendo Sudah ini di augmented Akhirnya augmented Nanti datang Atau ada istilah Terminologi apalah gitu Itu bisa lebih cepat Kalau apabila kita Tau teori Oke berarti teori Menurut Kang Ginda Penting ya Penting Berarti teman-teman yang Autodidak Ya teori penting Dipelajarin Asli 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 penting Kang Ginda Nanti Saya suka main Keng Ini pertanyaan Oke Pertanyaan yang Seru-seru aja Kang ya Let's go Gimana dapat feel Oke Kita Coba cari Pertanyaan yang Di Ini banyak Banyak Tapi pertanyaan Banyak Banyak yang Ya Standar sih Gue males Males sih jawabnya Pertanyaan yang Standar gitu Kita Kita ke Story ya Sekarang Tadi di Pontingan Sekarang di Story Kita Sambil nyari pertanyaan Tapi tadi Gue bahas lanjut Masalah teori Diperuntukkan untuk Apa dulu Balik lagi ke situ Kalau kita misalkan Band-bandan Punk rock Maka gak perlu Terus Atau misalkan Kita Main Sebenernya main Kayak Musik-musik Kayak Ya Gerindanya panggung Kan ya Ya panggung Kagak perlu Untuk musik-musik tertentu Sebenernya Kalau kita misalkan Bikin karya Gitu ya Bikin karya Amat Anak-anak Rapat Parts Agungnya gimana Gitu nih bagian ini Bikin karya Bikin karya Sikat Udah gitu Gitu gak Balik lagi Diperuntukannya Kayaknya Kalau misalkan Untuk Untuk Bekerja Dengan orang lain Atau terlibat Dengan proyek Orang lain Session player Itu sangat Diperlukan Kalau bikin band Pop Atau Kayak model Tiga kunci Begitu-begitu Ini Ini pertanyaan Keren Ini pertanyaan Yang gue suka Dari Kiki Maulana29 Kapan kita harus Merubah switch Pick up Sewaktu mainin Melody Menurut Kang Ginda Kan Strat lah Kita bahas Strat lah Oke Menurut Kang Ginda Ini switch Switch itu Pick up Kita pake Untuk apa aja Kapan Merubah aja Ini Terus Bingung Ini Terus Kapan Kita merubah switch Mungkin temen-temen Banyak yang bingung Gue pake Apalagi Kebanyakan Strat Gue pake naik aja Udah cukup kok Dari Dari awal Awal Abis Dari Bandung Ke Jakarta Gigi satu Gigi satu Udah enak Kapan Kita merubahnya Kapan Ini Terus Ini pertanyaan Anjis Ini bingung Soalnya Gue Dulu Main Udah Naik aja Udah Nggakudah Gue rubah-rubah Baru-baru sekarang Ini Oh Ternyata Ini Ternyata Ini Ya Menurut Kang Ginda Kapan Kita merubah Anjis Sama juga nih Ini yang digarisbawahi Untuk Untuk musik apa dulu Gitu kan Kalau Green Day Ma Les Paul Junior Udah pick up bridge Sampai Up Disingkirkan Ada Pick upnya Cepet satu doang Gitu Van Halen Di Bridge juga Dia Bridge juga Nggak Ntar yang Frankenstein Itu Slotnya kan Seteratkan ya Ini bridge Ini tuh jadi switch Disini Ini ada Ini ada Nggak ada Jadi Jadi Intinya balik lagi ke musik Kita yang ngomongin standar Gitar standar Nah ini Kalau untuk Misalkan Contoh kasus Mainnya musik yang Apa ya Blues deh Blues deh Coba Kang Ginda Karena Bluesmen Wah berat itu Belum naik haji Keputus Naik haji dulu Terus Apa ya Kapan kita merubah Kalau Pada umumnya nih ya Misalkan Pada umumnya Oke Biasanya Kalau misalkan Lagi dinamika turun Lagi cuman Contoh misalkan Drummer Mukul high head Tapi misalkan Pelan lagi Lagi Woles Woles Dibris Pedas Berai Berarti Berarti Simpelnya Bridge Lebih tajam Atau Lebih pedas Bridge lebih pedas Jadi ketika Untuk dinamika naik Jadi udah Misalkan Pokoknya Udah drummer Udah kenceng aja Mukul Agar suara gitar Kita lebih tembus Lebih cut through The mix Ketika band itu Bunyi Loh Tengah kebisingan Itu Pick up Bridge Yang Yang pada umumnya Dipakai Karena biar Stand out Suara gitar kita Oke Bridge Lebih tajam ya Lebih 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 tajam Di peruntukan Mungkin ya Untuk Yang gue rasain Ketika Agar Sound gitar kita Stand out Di tengah Kebisingan Lagi dinam Kita naik Oke Lagi bising Ke bridge Nomol Suara gitar kita Bukan volume ya Tapi lebih Frekuensinya Pas Frekuensinya Lebih kena ya Daripada Kalau disini Udah Udah kegulung Nah ketika Biasanya Kalau Gue juga Misalkan Contoh Misalkan Dari sini Dali neck Pick up neck Itu yang Gue biasanya Dipakai pick up neck Adalah ketika Pas Dinamikanya Lagi wales Oke Men-men yang Banyak nafas Not-not yang Sedikit-sedikit Itu ya Nyelip-nyelip Itu pakai Atau Untuk Kasus Lagu-lagu pop Itu ketika Misalkan Ada penyanyi Misalkan ya Selip-selipan Atau Ngasih-ngasih feel Ngasih-ngasih feel Lagi dinamika turun Waduh Kalau disini Kesihannya Terlalu Terlalu nusuk Akhirnya Biasanya disini Nanti Si neck itu Karakternya Lebih Menurut Kang Gide Lebih Lebih low Lebih low Lebih low Lebih low Lebih Lebih tumpul Lebih Ya lebih low Untuk Apa namanya Si range frekuensinya Ya daripada yang bridge Dan untuk Kalau kita genjreng Atau strumming Lebih enak Tergantung juga nih Kalau-kalau Untuk strumming tuh Neck enak juga Sebenernya Untuk Strumming gitu ya Strumming kayak musik-musik Misalkan Contoh Earth, Wind & Fire Misalkan Oke oke Wow Earth, Wind & Fire Jangan dipakai Jangan di-brace Bray Middle Wajah Jangan Intinya Untuk rhythm-rhythm Biasanya diranah-ranah Neck Atau Kalau strutna Inilah ya apa Neck dan middle Oke Karena lebih Lebih ngumpet Ketika ada Instrumen lain yang Lagi bunyi Ada yang lagi ngomong Itu kita Enggak Enggak terlalu depan Posisinya Jadi kesimpulannya nih Kurang lebih berarti Untuk Musik yang Lebih Instrumennya Lebih Brisik Atau Lebih Lebih rame Enak Ketika Lebih sepi Atau Lebih Wolless Lebih slow Dineck Dineck Tone in between Dua pick up Antara neck sama middle Atau middle sama bridge Sama bridge Jadi kurang lebih Kayak gitu ya Untuk ganti switchnya ya Tapi untuk yang lagi Hype apalagi Ini bridge Lebih aso ya Tapi gue juga Kadang-kadang main bridge Kalau Lagi Wolless Pakai bridge Tapi turun ditutup Biar enggak Enggak terlalu Menghujam Suara ini Panjang nih Panjang Panjang Pokoknya intinya Kayak gitu ya Lanjut Oke Desmond Kapan lagi Stock Stock banyak DAPO Kosong mulu Sedih tau Dariri aku Apanya Ada yang Oh yang kosong Yang kosong Apa namanya Beberapa Gitar Gitar Kayak apa Yang kosong Affinity tuh Lumayan Susah Gila Ya kan tuh Sebagai sama-sama Kang Gitar Kita susah Ada beberapa Yang susah Belum masuk Atau nyari Kesini aja Nih Kebangun Oke Ini Dari Nyong Sky Pick up Yang rekomen Untuk Stratocaster Wah Ini panjang Di Kebutuhan Musik Apa yang ingin Dimainkan Apa nih Ya pick up Rekomen Pick up Kesukaan Kang Ginda Untuk Stratocaster Sur Suri Adi Suri Anto Suri yang Gue pake kan Itu di Agiali itu Itu kan Sur Meklandau yang Klasik Oh ML ML Klasik Bukannya V60 Bukan Yang Meklandau Ini pertanyaannya Dari Kevin Rivendel Belajar Gitar sama Siapa aja nih Kang Penasaran gitu Guru Gitar adalah Dulu adalah Namanya Bapak Acong Blues Namanya Disco Bumi Acong Blues Pertama Gue yang gue cerita Kursus itu tuh Ada Kursus di studio Yang ngajarnya Si Acong Gue panggilnya kan Salah satu Ini loh waktu Pas gue Jaman SMP Maksudnya Bisa Berguru Amma Beliau Akhirnya gue Berkesempatan Sama itu Terus Sama siapa lagi Sama si Nah itu Salah satu Nah sekarang Udah di Jerman Si Atemi Itu Terus sama Oh dia Pemen Gitar Guru Gitar Gue Itu Yang gue tau Si Robi Oh iya Sekarang dia yang pegang Dia pegang ya Kalau gak salah Asalnya Atemi Terus sama Itu sih Tiga Tiga itulah Yang itu Terus Ini Asik Seru Rulian Nanta Ini nama-nama Instagram Kalau bisa diganti Lebih enak Lagu Lagu Garapan terakhir Kang Ginda Sebagai session player Wajah Berarti lo Sejak kapan ya Session player ya Ini sebelum Gtw Oh sebelum itu Sebelum 2000 2000 Anjir 2000 Berapa ya Lagunya si Judika Lu ya Mama Papa Larang Sama Bukan dia Tapi aku Dua Judika tuh Oh bukan dia Tapi aku Itu lagunya Ilham bukan sih Yang penciptanya Nah gue gak tau Nah itu temen gue Oh gitu Oke Oh itu Itu loh ya Yang ini sih Itu tuh Dua lagu aja Judika dua itu tuh Oke Lagu terakhir nih Lagu terakhir yang lo garap Lagu Lagu Mahen bukan sih Bukan ya Masih ada lagi Oh Mahen iya Tapi yang terakhir banget Ingat gue Lagu si abang Sandi Sonoro Sama Narji Oh Sandi Sonoro Sepedaan Oh oke Yang Digoyang Goyang Itu tuh Judulnya sepedahan Genjot Apa Digenjot Apa Lupa lagi judulnya Itu tuh Pakai gitar ini biasa Pasien-pasien Desmond Oh iya Wah ini gue Beberapa ngisi Apa kayak Gitarnya Mas Rohit Satu Dial Musik Palembang Oh iya Dial Itu sama gitarnya Rizky Gue inget American Profesional Dua Enak Gue bilang dulu kan Disina kenang-kenangannya buat ada Ngesession-in Sandi Sonoro sama Narji Sikat Disini dulu Kiri Enak juga jadi dia Sekarang main gitar Tinggal comot Lu mah harus beli dulu Minjem dulu Sekarang Ya itu Sandi Sonoro Narji Lagu terakhir ya itu Tapi masih ada lagi Pasti nanti nih Oh Mahen Berapa lama Finjaring Oke itu udah Kang Ginda Mungkin ini Pertanyaan Terakhir lah ya Kayaknya udah panjang nih Udah Jam Tiga Tiga pagi Jam tiga Sama Kang Ginda Ini pertanyaan sensitif banget sih Kang Kira-kira pemasukan dari Desmond Mots Lumayan kan Dari Gufran Mars Foods Lumayan kan Lumayan sih ya Kalau udah Udah dijalanin Pemasukan mah Maksudnya kayak Oke Mas siapa ada mana tadi Dari Gufran Mars Perang mau bisnis gitar Perang Berarti kudu ini Maksudnya apa ya Ada aja sih Apapun bisnisnya gitu lah Ini Ini tentang Seminar bisnis Pemasukan mah ada aja Sebenarnya mah Aman ya Tapi ya Aman sih Ini dari gue pribadi Lebih gede Yang di luar tadi Pemasukan Jadi anak band Atau Kang Gitar Nih Kayaknya Kang Gitar gitu ya Tergantung juga anak bandnya Kalau anak bandnya udah kayak Iron Madden sama pesawat Pemasukan pribadi Kebali Jadi kayak Kalau Kalau Apa namanya Kalau yang lu rasain sekarang Kang Gitar Selama Iya sih Soalnya kan gue musik segmented Bener Kalau kayak Misalkan Kayak Malik Kayak begitu Bisa Sehari 4 kali Manggung Malik Lale gitu Tapi sebelum lu jadi Desmond gini Lu full di musik ya Berarti Full session sama Manggung Udah Oh bener-bener dari musik Lu ya Dari musik Udah toh Makan Menghidupi keluarga Segala Berarti bisnis Lu ini Ya ini ya Di luar ini Gak ada ya Maksudnya Baru melakukan Aktivitas bisnis lah Gitu kan ya Awalnya sebelum ini Jualan itu Produk digital Pemanasan lah Itu lah ya Oke Sama gue Itu yang masukin ke lu Itu rubber strap Rubber strap Itu pemanasan tuh Pemanasan Tapi sebelum itu Lu udah rencanain Gini nih Udah ada terbesit-terbesit Kayaknya mau bikin toko Ini apa gimana Pokoknya pengen jualan gitar lah Cuman langkah lu sih Keren banget sih Amin Banyak banget yang terinspirasi Termasuk Gua gak memungkiri Termasuk toko-toko Gitar ya Sekarang ya Banyak banget Kebantu dari Kang Ginda ini nih Contoh kayak Apalagi Tukang setup gitar Service gitar Semua banyak banget nih Gara-gara Kang Ginda Mempopulerkan Dalam tanda Mempopulerkan Kayak Seven Suites lah Oh iya Gara-gara Kang Ginda nih Jadi banyak orderan Kan gak semuanya kan Apalagi orang yang butuh cepat Atau yang gak Oh iya Yang gak benar Apalagi ngantri di dia kan Gila Antriannya sih P.O P.O Atau gimana dia Mas bisa Seven Suites kayak Desmond gak Eh anjing Seven Suites kan udah dari dulu Kenapa ngomongnya Desmond Tapi Kita banyak terima kasih Sama Kang Ginda nih Dia udah banyak mempopulerkan Thank you Amin Amin nih Oke dan terakhir nih Kang Terakhir nih Ini pertanyaan terakhir ya Sebelum Kita menutup Sesi tanya jawab ini Tips-tips nih Ini ya sebenernya standar sih Tips-tips untuk jadi gitaris nih One guy Tips-tips untuk jadi gitaris Asik seperti Kang Ginda Gimana nih Kang Apa aja nih menurut Kang Ginda nih Tips-tipsnya nih Biar temen-temen yang mau jadi gitaris Mungkin nih yang baru-baru mau Nyebur jadi gitaris ya Apa ya tips-tipsnya nih Latihan perlu kah? Perlulah jelas lah Menurut Kang Ginda Apa aja nih tipsnya nih Tips-tipsnya sebenernya udah kayak Remah-remahnya tuh udah terkandung dari obrolan kita sebelumnya nih Sebenernya kalau dirangkum sih adalah Kalau menurut gue sih ya Ya kita main musik gimana caranya kita Musikal Musikal? Musikal kan luas tuh pengertian musikal gitu Musikalnya adalah intinya Adalah yang tadi Yang itu tadi tuh Maksudnya notasi kan cuman kata-kata tuh Notasi cuman Racing, Leaks Itu mah cuman Cuman Kumahadamang lah Tapi ada logat dan Detail-detailnya gila Gue mau ngambil kesimpulnya berarti menurut lo lebih penting kita ngerasain itunya atau main ngebutnya nih atau Itu juga udah masuk sih sebenernya Maksudnya main ngebut pun sebetulnya ada feel disitu Ada dialek, ada logat disitu kan ya Ada musikalitas disitu Jadi maksudnya apapun teman-teman kan kita panggilan hati berbeda setiap insano sih Ya oke oke Nah itu tuh ketika kita udah ah nih kayaknya gue demen ini Berawal dari situ Nah musik agar kita bisa lebih matang untuk memainkan musik yang kita suka Oke Adalah kita gimana caranya ngincar musikalitas kan ya Musikalitas itu kan yang tadi gue bilang itu luas tuh Luas gak hanya feel gak hanya skill tapi ada wah variabelnya banyak tempo lah Apa namanya groove entah itu apapun gitu yang bikin permainan kita kerasanya kok musikal enak gitu ya Intinya kan biar orang yang ngedengernya tuh Oh anjis dapet nih gitu kan Langkah awalnya apa berarti Kang? Banyak dengerin musika atau Banyak latihan gitar fingering atau dengerin musik? Kalau menurut gue sih dari denger sih ya Dengar dulu ya? Dari denger Banyak ngedenger musiknya Dari denger akhirnya kepo Yang keduanya adalah kita kepo ketika udah Biasanya kan kalau Anjis lucu ya gimana itu ya mainnya Lucu ya kalau menurut dia lucu Kalau menurut kita anjing susah ya Lucu ya Ada yang lucu nih misalkan gitu Leaks apa gitu Lucu kan Nah dari penasaran itu kan kita Ini kayaknya November 9 bukan pagi ini deh bandingnya gitu kan ya Wah ternyata cuman gak dikebawahin semua itu cuman setengah doang gitu dikit Nah begitu-begitu kan sebenernya kayak Sesuatu hal yang emang itu kayak apa ya Pemetaan Gak semua orang Apa ya kayak Punya-punya metode Punya pendekatan masing-masing gitu Tapi Intinya kalau misalkan kita udah goalnya udah musikalitas Main enak Main enak Apapun genre musik kita itu Apa ya secara alam bawah sadar tuh kita Ngarah ke situ tuh Gimana caranya kita musikal apapun musik yang kita mainin sebenernya gitu sih Oke Terus rencana ke depannya nih Mau jadi Kang Gitar apa Tetep-tep jadi musisi nih Kang Planning-planning album masih ada kah atau Udah lah stop lah gue jadi Kang Gitar aja udah deh gimana Tapi intinya gue Kang Gitar untuk membiayai musik gue sih sebenernya Tujuan gue Oke Tapi lu main musik tetep ya Tetep Tapi intinya gue Intinya gue Sebagai pelaku bisnis lah maksudnya kan ya Bisnis di bidang industri peralat musikan Terutama gitar Intinya mah Yang kepikiran gue karena emang gue pikir Karena musik yang gue mainkan adalah musik segmented gitu kan ya Dan gue juga pengen menguliahkan anak gue ke Swiss gitu kan ya Nanti kan ya Ya gitu Bagaimana nih biar bisa sinkron biar bisa tajir gitu kan ya Dan gue bisa bikin album seenak jidat Oh iya Dan beli gitar seenak jidat Yang puluhan juta gitu Oke Kayaknya jalannya Kang Gitar dulu Kang Gitar dulu Itu cuma rencana Rencana bikin album Ada apa? Oh itu dia kan Nanti kan intinya Bisnis yang gue lakukan sekarang adalah untuk membiayai musik 2 Oke Bikin album kah Gimana gitu gitu Jadi intinya Untuk sementara Untuk sementara ini Ya tadi pertanyaan lu Peti Ya lu masih ada rencana mau Masih dong Masih dong Tapi Untuk sementara ini Kang Gitar dulu ya Di fokus Kang Gitar dulu sekarang Sampai jadi Gitar Desmond lah Nanti Tapi Gitar Desmond ada ya Rencananya Kita tunggu sama-sama Ntar kalo udah keluar gue order pertama nih Oh Yang pertama order gue nih Oke Kang Thank you sekali lagi nih Udah Sempetin waktunya kesini Tengah malem Gila ini Ini asu nih Jam berapa nih Jam 3 Jam 3 kurang 5 menit Saudara-saudara Sekarang sudah Ini ada Eh entar Kang Kang Ini ada pertanyaannya Tadi gue lewatin Tapi gue mau Mau bacain tapi Agak ini nih Agak-agak Agak-agak males nih Tapi Tapi gue bacain nih ya Ini pertanyaan terakhir Bener-bener terakhir nih Buat pojok nih terakhir nih Emang-emang-emang Nih Dari Ripaldiansya Bang Pengen nanyain Bisa gak Bangbong sama Kang Ginda Collab Gitu Jadi barang yang di Bangbong Seri Desmond gitu Weee Seri Desmond Jadi barang yang disini Seri Desmond Bisa gak nih Kang Seri Desmond Nah kalo seri Kalo Kalo seri sih Kayaknya kedua sama brand sih ya Kalo seri sih ya Mungkin kalo misalkan Gini deh misalkan nih Kan Kita ngomongin bisnis Iya sekarang ya Misalkan nih ada yang mau beli gitar Misalkan di Desmond Kagak ada barangnya Oke Sedangkan yang anda naksir Ada di Bangbong Oke Gitu kan dia Anjir suara Ini kan jarang ditemukan Maksudnya Beberapa spesies langkah Spesies langkah Asli tuh Kagak ada jarang-jarang ditemukan nih Anjir nih gue pengen ini Warnanya ini gitu Udah gue banget Tapi pengen di Desmond kan Bisa ya Bisa nanti Ada beberapa Kayaknya ada beberapa gitar ya Beberapa gitar Beli disini Mau di upgrade Mau di Desmond kan Bisa Gue bilang kan gitu kan Misalkan ini mau beli di Beli di Bangbong misalkan Yaudah nanti dari Udah transaksi di Bangbong Ntar set pengirimannya langsung ke Bandung aja Kayak kemarin ada Orang beberapa yang Beli disini Langsung kirim ke Desmond Bisa banget Bisa banget Jadi bisa banget ya Kang Yaudah Bisa banget nih Oke Jadi buat teman-teman yang mau beli kita di Bangbong Mau di Desmond kan Bisa banget Oke thank you Kang Ginda Sekali lagi Dan thank you teman-teman yang udah nonton video Panjang ini sih Video nggak Ini kalau nggak subuh sih Ini bisa sampai besok pagi nih ngobrol sama Kang Ginda nih Satu frekuensi soalnya gitu Amin Ini kaos asik juga nih Terima kasih nih Kirimin sama Pak Bosis Bangbong Besok mau kemana nih Kang Ginda Besok ada acara itu apa namanya Launching gitarnya Sterling Sterling ya Besok teman-teman jangan lupa Di tetangga ya Toko gitar bagus ya Toko gitar bagus ya Nah itu CS juga Teman juga Kita jadi pedagang gitar semua Teman Bersahabat semua Nggak ada Apa namanya sih Nggak ada si Kutiri Iya nggak ada Kita semua berteman Oke Kang thank you sekali lagi Dan buat teman-teman yang udah nonton ini Thank you banget Jangan lupa subscribe juga Channelnya Kang Ginda nih Ginda Bestari ya Ginda Bestari doang Ginda Bestari dan Desmond Desmond Music Oh iya ada dua bener Thank you Thank you Bye Tengah Tengah Tengah